selamat menikmati selamat menikmati tapi yang belum pernah mengalaminya di awal dia tetap merasa panik seperti saya dan ini sudah tertangani dan sudah ketemu apa penyebabnya penyebabnya yaitu akibat alas tidurnya kurang bersih dan sering diganti pada awalnya Ini tempat tidurnya ya itu-itu saja Hanya satu tempat Dan kemudian Kita sudah mengetahui itu Kita ganti alas tidurnya Yaitu alas kasur inowak Anakan sapi ya ini Kasur inowak Kasur inowak Busa inowak Anakan sapi ya seperti ini Dan ini kita harus Sering ganti setiap Satu hari dua kali ya Satu hari dua kali Ini adalah jerami Bisa jerami, bisa kain Bisa apa ini Rumput yang kering Ini bisa diganti satu hari dua kali Dan ini jangan satu tempat Apa ini bisa dipindah-pindah Itu solusinya ya Terus selain itu Selain tempat atau tempat tidur Yang kedua ini adalah Luka-luka ini Bukan luka sih Istilahnya rambut kulit yang rontok ini Dikasih bedak ya Dikasih bedak salisil Atau Ya dikasih bedak lah Ditabur-taburkan gini Pada awalnya Kalau ini sudah Kering dan Sudah baik Ini sudah mulai tumbuh lagi ya Agak-agak memerah Ini Ini sudah mulai tumbuh lagi Kalau awalnya ya Kelihatan banget Ini Ini dulu ya Enggak ada bulunya Enggak ada bulunya Sekarang sudah mulai tumbuh Jadi Bagi teman-teman Pertanak sapi Jangan Apa ini Panik Jangan kaget Ketika Anakan sapi Teman-teman ini Mengalami Rontok bulunya Oke Dan ini Petanakan sapi Yang sudah umur Kurang lebih Dua bulan ya Dua bulan kurang Ini sudah doyan Apa ini Sudah doyan Rumput Nah seperti ini Ya Hai Ini sudah punya Sudah Sudah doyan rumput ya Jadi Sudah doyan rumput Alhamdulillah Sehat Anakan sapinya Sehat Semoga Sehat Lancar Tidak ada Langan Sampai besar Dan bisa Untuk Dinikmati Oke Terima kasih Tidak